Selamat berjumpa lagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada kami, agar firman ini sungguh dapat kami hayati, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, mari kita baca kisah para rasul pasal 5, ayat 17 sampai ayat 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari Masab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya. Pergilah, berdirilah di baik Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh makamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal baik Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara, ada di dalam baik Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke baik Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saya beri tema kita, Berjalan Bersama Tuhan. Sejak Tuhan Yesus hidup sampai para rasul bertugas Bapak Ibu, ternyata konflik terus terjadi di dalam kehidupan umat Yahudi. Konflik ini, konflik antara para rasul dan imam besar serta orang saduki, atau konflik antara pemimpin baru dan pemimpin lama. Para rasul digolongkan sebagai pemimpin baru, dan imam besar orang saduki bahkan juga mungkin golongan-golongan yang lain, itu dipandang sebagai pemimpin lama. Bapak Ibu, konflik ini hanya satu alasannya atau penyebabnya, yaitu iri, iri hati. Pemimpin lama iri terhadap pemimpin yang baru. Bapak Ibu, puncak dari konflik ini ketika imam besar dan orang-orang saduki menangkap dan memenjarakan para rasul. Namun malaikat Tuhan membebaskan para rasul secara ajaib dari penjara, dan kemudian mengutus kembali para rasul kebaik Allah, untuk para rasul ini berbicara kepada orang banyak tentang firman hidup, yaitu tentang Tuhan Yesus. Ini tanda bahwa Allah meneguhkan kepemimpinan para rasul. Ketika Tuhan Allah mengirim malaikat, untuk membebaskan para rasul ini di dalam penjara dengan cara yang ajaib, ini mau menyatakan bahwa Allah meneguhkan kepemimpinan para rasul. Bapak Ibu, para rasul ini tidak punya kekuatan lain di dalam kehidupan mereka. Satu-satunya kekuatan mereka adalah Tuhan sendiri. Hidup mereka pun mereka jalani hanya bersama Tuhan. Bapak Ibu, sikap berjalan atau hidup bersama dengan Tuhan ini ditandai dengan beberapa sikap yang menjadi budaya dari para murid ini atau para rasul ini. Yang pertama, para rasul ini hanya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka tidak mendengarkan perkataan orang lain. Kalau kita baca selanjutnya dari buku ini, maka para rasul ini juga menantang para pemimpin yang mengadili mereka dengan mengatakan, silakan kamu pilih, lebih tunduk kepada manusia atau tunduk kepada Allah. Kami memilih untuk tunduk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, mereka sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan. Yang kedua, mereka bukan hanya mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi mereka melakukan perkataan-perkataan atau perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi mereka mendengarkan dan mereka melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam mereka menjalani hidup mereka, mereka hanya mengikuti tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan tuntunkan, itu yang mereka lakukan. Dari kisah ini kita lihat bahwa ketika mereka dibebaskan dari penjara, dan penjara itu dikatakan penjara di kota, itu berarti sulit sekali untuk orang melarik dari penjara itu sulit sekali. Tetapi ketika mereka dibebaskan secara ajaib oleh malaikat atas perintah Tuhan, dan mereka diperintahkan untuk kembali ke baik Allah dan berbicara di baik Allah sana, dan mereka melakukan persis seperti yang diperintahkan itu Bapak Ibu. Padahal nyawa mereka sedang terancam. Tetapi mereka tetap mendengarkan dan melakukan serta mengikuti tuntunan Tuhan. Karena Bapak Ibu suatu saat di dalam kehidupan dunia kita ini, ada seorang anak gadis bernama Agnes, berusia 18 tahun. Dia meminta izin kepada orang tua, orang tuanya karena dia ingin melayani Tuhan Yesus secara khusus, yaitu menjadi seorang biarawati. Dan orang tuanya mengizinkan dia, mengizinkan Agnes, untuk menjadi seorang biarawati, untuk melayani Tuhan Yesus secara khusus. Ketika ibunya mengantar Agnes, pergi meninggalkan negaranya, wilayahnya, dan untuk melayani Tuhan Yesus. Maka ibunya ini mengatakan demikian, Pergilah, letakkan tanganmu dalam tangan Yesus, dan berjalanlah bersama dia. Agnes ini Bapak Ibu, berdasarkan atau berbekal kalimat ibunya ini, Pergilah, letakkan tanganmu dalam tangan Yesus, dan berjalanlah bersama dia. Agnes pergi meninggalkan Yugoslavia. Dan kemudian bergabung dengan saudara-saudara yang lain, untuk menjadi biarawati Loreto. Bapak Ibu, sepanjang perjalanan, kata-kata ibunya ini terus terngiang di telinganya. Berjalanlah bersama dia. Berjalan bersama dia, Agnes berpikir apa maksudnya? Agnes terus merenuh. Apakah aku sanggup berjalan bersama Yesus? Dengan cara bagaimana aku berjalan bersama Yesus? Terus itu dipergumulkan Agnes di dalam batinnya. Dan Bapak Ibu, se-saudara, Agnes akhirnya bisa berjalan bersama Yesus di sepanjang kehidupannya. Seluruh dunia dengan penuh hormat mengakui Agnes. Bahwa Agnes benar-benar telah berjalan dengan Yesus dalam arti sedalam-dalamnya. Bapak Ibu tidak ada yang pernah menyangka bahwa Agnes gadis desa yang kurus kecil itu kemudian hari dihormati oleh semua bangsa di dunia karena cinta kasihnya kepada sesama manusia. Itu cara ia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ia mengasihi semua orang. Ia merupakan duta perdamaian di dunia ini. Agnes mendapat hadiah Nobel Perdamaian. Bapak Ibu, Agnes diundang untuk berbicara di tengah-tengah perserikatan bangsa-bangsa. Di dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa. Agnes diundang di mana-mana tempat dan tiap kali dia datang di negara-negara, kepala negara yang bersangkutan yang menyambut Agnes. Agnes, gadis kecil itu sekarang dari lalu sampai sekarang kita kenal sebagai Ibu Teresa. Bapak Ibu, saya membaca kisah Agnes ini salah satunya dari buku ini Bapak Ibu. Selamat mengikuti, selamat mengikut dia. Tulisannya Pak Andar Ismail. Bapak Ibu, kalau senang seri selamat silahkan beli dan baca Bapak Ibu. Kisah yang menarik. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini membawa kita untuk melihat para rasul berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan beritakan. Di dalam setiap langkah mereka, mereka melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Meskipun mereka berada atau sedang dalam ancaman-ancaman bahkan nyawa taruhannya. Mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Agnes, Ibu Teresa, telah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dengan caranya sendiri. Hari ini kita semua diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sesuai dengan cara-cara yang Tuhan Yesus mau percayakan kepada kita. Apapun, dimanapun, kapanpun Bapak Ibu, apapun peranan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Agnes ketika menjadi biarawati, dia berjalan bersama Tuhan Yesus sesuai dengan perannya sebagai biarawati. Kita saat ini seandainya kita menjadi dokter atau perawat, atau kita ini karyawan perusahaan tertentu, di situ kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan juga. Nah, Bapak Ibu jangan pernah berhenti dalam berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah berhenti hidup bersama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita telah mengalami berkat dari Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus juga Bapak Ibu kita akan mendapatkan berkat dan mengalami kuasanya. Rasul-rasul telah mengalami berkat dan telah menerima berkat serta mengalami kuasa Tuhan yang ajaib di dalam perjalanan hidupnya. Kita pun demikian Bapak Ibu. Kalau kita setia berjalan bersama Tuhan, kita ini sudah mendapat berkat, kita akan mendapat berkat lagi dan kita akan menikmati kuasa Tuhan. Sekalipun ada hambatan, ada tantangan, ada godaan di dalam berjalan bersama Tuhan, tetaplah bertahan, tetaplah bersabar, tetaplah berjuang. Semua akan indah pada waktunya. Kisah para rasul dan kisah Ibu Teresa ini sungguh menarik Bapak Ibu. Semua indah pada waktunya. Ketika mereka tak bertahan, ketika mereka berjuang, ketika mereka bersabar di dalam berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Melakukan apa yang Tuhan mau. Para rasul sudah mengerjakannya bagian mereka, Ibu Teresa juga sudah mengerjakan bagiannya. Kita umat Tuhan sekarang ini. Mari kita juga menjalankan bagian kita. Berjalan bersama Tuhan dengan setia. Untuk terus menaburkan firman hidup. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Untuk bercerita tentang kuasa Tuhan kepada sesama kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah bagi kami. Untuk memutuskan berjalan dengan Engkau. Dan juga tentu tidak mudah bagi kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Engkau mengalami penganiayaan, penderitaan, hinaan, cemohan, bahkan disalibkan. Bagaimana dengan kami? Kami pun tentu tidak akan terlepas dari hal itu semua. Kiranya Tuhan memampukan kami. Untuk setia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami tetap setia. Dan Tuhan mampukan kami. Untuk menceritakan firman yang hidup. Menceritakan tentang Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Kuasa-kuasa Tuhan. Kepada orang lain di dalam perjalanan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhutang kepada kami. Semua akan indah pada waktunya. Kami mengalami berkat Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, pelayanan-pelayanan kami. Kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dengan PR-PR yang harus dikerjakan oleh presiden kami. Apalagi Tuhan dampak ekonomi dan juga gaya hidup baru yang harus kami praktekan ketika pasca pandemi nanti. Tuhan, biarlah kami tidak pernah menyerah. Biarlah pemerintah kami juga tidak pernah menyerah. Kami bergandengan tangan. Mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan. Bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai wujud kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas dukungan Anda.